Selama bulan Ramadan, rutan kelas 2B Tanjung mengizinkan keluarga warga binaan yang ingin menitipkan makanan berbuka puasa bagi keluarganya yang ada di dalam rutan Tanjung. Namun sesuai prosedur yang diterapkan, makanan dari luar rutan tetap harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas sebelum diberikan bagi warga binaan. Hal ini untuk menghindari benda yang tidak diinginkan masuk dalam area rumah tahanan. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Syarifullah, mengatakan kebijakan tersebut dibuat agar para warga binaan yang menjalankan ibadah puasa tetap dapat menikmati menu berbuka dari keluarga mereka. Kemudian untuk antisipasi keluarga-keluarga yang mengunitipkan bukaan puasa bagi keluarganya yang berada di dalam rutan, kita memberikan batasan waktu sampai jam 17.00 antisipasi untuk kegiatan pembagian jatah makan di dalam. Jadi sekiranya keluarga di sini juga bisa menitipkan sampai jam tersebut. Di rutan kelas 2B Tanjung ini terdapat sebanyak 173 menghuni, sedangkan ada sekitar 166 orang warga binaan yang menjalankan ibadah puasa. Berlian di Rahman, TV Tabalong, melaporkan.